Riket, printer Local Pride Boleh diperkenalkan juga Mas Nama dan Asalnya Halo, saya Chandra Rahmadarmawan Owner dari Mantra Color Expression dan Kumbolo Printing Studio Lokasi usaha kami di Malang, Jawa Timur Kalau boleh tahu ini, Mantra sama Kumbolo Studio itu usaha dibijang apa sih? Jadi, kalau ngomongin Mantra itu usahanya dibidang sablon ya Software sablon, software untuk automatisasi gambar raster Terus kalau Kumbolonya sendiri itu dibidang produksinya, produksi kaos Boleh diceritain ya, background pekerjaan atau keahlian sebelum ada Mantra sama Kumbolo Studio Atau gimana boleh diceritain? Oke, jadi kalau background pekerjaan sebelum menekuni bisnis ini Itu gak ada pekerjaan sama sekali Jadi, jadi lulus SMA, langsung belajar desain secara otodidak Terus langsung belajar sablon manual Terutama sablon kaos ya Terus berjalannya waktu, berjalannya waktu Bikin software untuk mempermudah pekerjaan di bidang sablon itu Yaitu namanya Mantra sampai sekarang ini Boleh diceritain ya, timeline dari kapan itu Timlinenya awalnya tadi kan Dari lulus sekolah langsung 2006 lulus mas 2006 lulus Terus nyoba Kuliah ini gak ada dana Sekak kuliah akhirnya ya kan Terus ada pekerjaan apapun itu tak kerjain Mulai parkir Terus pernah ikut pabrik mas Pabrik jadi OB Sales kompor Pernah, itu juga pernah Nah, terus itu selama kurun waktu itu Sekitar dua tahunan Terus sekitar tahun 2008 2009 Mulai belajar desain Itu pun hanya belajar korel Itu terus kemudian Mulai belajar sablon Di 2000 Sekitar 2010 itu berharu Berani buka bisnis sablon kaos Terima orderan sablon kaos 2010 Nah, terus berjalan terus Sampai 2014 itu mulai Bisnis mulai ketata lah Maksudnya Mulai berani Ambil Karyawan Satu gitu Terus mulai Pemasaran mulai ditingkatkan Itu 2014 Nah, 2014 itu Kalau gak salah itu Jaman-jaman udah ada Internet udah Udah lumayan lah Jadi Belajarnya udah gak susah Nah, tapi bedanya di tahun 2008-2010 Pas belajar sablon Itu susah mas Karena gak ada Internet Jadi kita harus Tukang sablon Yang senior itu Door-to-door ya Kita harus belajar ilmunya itu Door-to-door Kayak gitu Kalau zaman sekarang sudah gak Nah, akhirnya 2020 itu Pas covid Pas covid Itu ada Lomba Wars namanya Lomba sablon nasional Yang bikin Panitianya dari Bandung Itu aku ikut Artworknya itu bagus mas Artworknya bagus Warnanya banyak Nah, pada saat itu Aku pisah warna Untuk sablonnya itu manual Nah, pada proses itu Sering gagal Maksudnya Warnanya kurang pas Aku ulangi lagi Mulai awal Kurang pas Dan itu memakan waktu Yang sangat panjang ya Akhirnya Dari situ aku Ada ide Kenapa gak di Otomatiskan aja Nah, itu Mulai belajar bikin Action dulu Action di Photoshop Kan mudah ya Jadi kita hanya Ngerekam Langkah kerja kita Kita rekam Kita coba Ternyata Masih ada Error-errornya Akhirnya aku belajar lagi Ternyata di Photoshop itu ada Namanya script Yang bisa dikombinasikan Di dalam action Nah, itu untuk Meminimalisir Kesalahan Atau error Akhirnya Saya coba Coba-coba Bikin video Ternyata kok banyak Yang minat Nah, saat banyak Yang minat Aku langsung Open broder aja lah Sekalian Diseriusi Sampai sekarang Apa sih yang Apa sih yang Apa ya Yang buat mas Anda ingin belajar Bisen itu Atau dari teman Atau dari Pertemanan Atau memang Ya suka aja Ya Jadi awalnya itu Memang dari pertemanan Ya Aku ada kayak Kumpulan gitu loh Mas Ada kumpulan Terus pada waktu itu Di kumpulan itu Ada ide bisnis Dan Kebetulan disitu Yang pegang sablon Kaos Scoop bisnisnya itu kosong Aku suruh pegang Tapi gak ada yang ngajari Akhirnya belajar Autodidak Yang awalnya harus belajar Desain dulu Yaitu belajar Corel Draw Terus merambat ke Photoshop Baru Sambil belajar Sablon manualnya Kayak gimana gitu Nah untuk awal mulai Bisnis sablonnya itu Koleh dicukain Kayak itu Logannya dari mana Atau gimana Ya Jadi pada saat Belajar itu kan Udah Pelan-pelan lah Ngumpulin alat Seadanya lah Satu dua screen Terus Untuk meja Updrucknya itu Bikin sendiri Terus Untuk Meja Sablonnya juga Bikin sendiri Manual banget Soalnya masih Pada waktu itu Malah cuma Papan sama screen aja Jadi Untuk caranya Blonnya itu Masih ditembak Masih ditembak Dipegangin sama kaki Gitu Itu masih Tahun 2008 2019 Nah Anak udah Mulai berani Modal awal itu Dari DP mas Nah Itu untuk Nambah alat Jadi Ya kebetulan ya Begitu aku Pada waktu itu Nggak ada WhatsApp Nggak ada internet ya SMS Jadi aku Ibaratnya ngebom SMS Ke temen-temen Aku Terima sablonan Blah-blah-blah Gini-gini-gini Ternyata ada yang Nyangkut mas Kebetulan dari temen Dia kuliah di Universitas Brawijaya Itu orderannya lumayan banyak Itu sekitar 300 Sampai 400 pieces lah Dari DP aja itu Aku sudah bisa beli Kain sama alatnya Gitu Kain sama alat Terus pelunasan itu Menambah alat lagi Jadi untuk model Awal Itunya ya Dari orderan pertama Yang memang Rezeki mas ya Kalau kita memang Niatnya baik Niatnya usaha Niatnya kerja itu Ya rezekinya ada Akhirnya Dari situ berkembang Berkembang Seiring perjalanan waktu Yang sablon manual Yang dengan cara Pengerjakan sangat manual Mulai ditinggalkan Mulai Nambah alat Misalnya kayak Meja Thailand Terus Yang bermudah lah Intinya Yang mempermudah Untuk zaman sekarang Perjuangan atau struggle Yang paling terasain itu Dulu mas Dulu tahun Pada waktu Awal-awal tahun 2000 Pokoknya lulus SMA lah Lulus SMA Sampai mulai belajar sablon itu Aku itu gak ada kendaraan mas Nah Itu yang paling tak ingat Aku itu hanya kendaraan itu Sepeda Pancal Sepeda Pancal Itu pun dipinjemi Sama kakakku mas Sama masku dipinjemi Struggle yang paling Berkenan itu Waktu itu rumahku itu Dari kota itu agak jauh Jadi kalau untuk Ngambil kain Belanja screen Sama belanja chat Itu harus pakai Sepeda itu mas Jadi wis Ya apa caranya tetap Bisa sampai ke rumah itu wis Waduh mas Kalau sekarang suruh Ngejalanin lagi Kayaknya gak kuat ya fisiknya Tapi kan pada waktu itu Masih muda banget Jadi semangatnya masih ada itu Yang terasain Terus yang kedua itu Masa covid mas Jadi pada masa covid itu Usaha udah jalan Cuma orderannya gak ada Karena untuk kaos Kebanyakan order itu Dari komunitas Dari anak sekolah Dari kuliah Sedangkan komunitas kan gak ada Pada waktu covid itu gak boleh Berkumpul Sekolah Mas kuliah Libur Udah gak ada orderan Ya untungnya pada waktu itu Kebantu sama ini Software ku mantra itu Untuk survive itu ya Survive sampai covid selesai itu Jadi Minimal Apa Usaha masih ada gitu mas Gak sampai Hilang banget gitu Iya Sama covid Sama covid Kalau itu tadi kan Udah Cerita instagramnya Jadi gini mas Mantra ini gak bisa lepas dari kumbolo Karena memang Ownernya sama aku ya Jadi Keuntungannya itu kayak gitu Jadi temen-temen yang Kadang dapet kerjaan susah ya Warnanya Untuk sabel manual ini Warnanya terlalu banyak lah Untuk pengerjaannya teknisnya Terlalu sulit Itu kadang-kadang memang dilempar ke aku Nah itu Kadang-kadang sih Ada Temen-temen yang langsung Revenue Tanpa harus Ngelempar Tapi langsung Mas Kalau kerjaan kayak gini Ke mantra aja Nah kayak gitu mas Itu dapet konsumen-konsumen Yang memang Baru aku gak kenal sama sekali Dan bisa Terus berhubungan sampai sekarang Terus kalau yang Berkesan lagi Selama usaha ini itu Ya gara-gara mantra bisa Keliling kota ya Maksudnya Bisa kemana-mana lah Untuk Sekalian Edukasi dan Promosi Mempromosikan mantra ini Untuk produksi saat ini Bisa berapa banyak sih Untuk per hari atau Kapasitas aku ngitungnya Per minggu aja ya Per minggu itu Untuk sablon manual itu Masih di Angka sekitar 400 sampai 500 Pisces Sablon per minggu Tergantung Karena sablon manual kan itu Kita gak bisa memastikan ya Artikel 1 ini Jumlah warnanya berapa Terus yang ini Jumlah warnanya berapa Tapi rata-rata Itu seminggu segitu Nah Kalau kayak gitu Kalau jasa sendiri itu Gimana sih cara Apa ya Cara memahami Selera pasarnya Gimana Kalau jasa sih Kita gak menentukan Selera pasar ya Karena kita kan All in sih Pokoknya yang bisa Disablon Di kaos Itu kita terima Cuma kalau Untuk pelayanan jasa sih Kita selalu mengandalkan Masalah kualitas Sama ketepatan waktu Mas Karena jasa kan Kita nyablon aja Misalnya kan Dia kan masih Harus jahit lagi Jadi kita harus Mempertimbangkan Waktu itu mateng banget Jangan sampai terlalu lama Untuk deadline-nya itu Jadi Dia udah Ngirim Kita bisa langsung Jadi sebelum ngirim kain Biasanya desain Udah tak minta Udah tak minta Udah tak proses Kain datang Bisa langsung sablon Nah sablon selesai Artikel berikutnya Udah naik Afdruk lagi Jadi Rotasi itu yang kunci Untuk kecepatan Dan kualitasnya Tetap terjaga itu Selain itu tadi Hal-hal apa Yang paling penting Biar Teman-teman ini Yang pengen Usaha Oke Yang paling penting itu Adalah Disiplin ya Disiplin terhadap Diri sendiri sih Bedanya kita Buka usaha sendiri Sama ikut orang itu Masalah Kalau ikut orang itu Enak mas Udah ada job lessnya Kita disuruh Ngapa-ngapain Udah ada Tapi kalau Usaha sendiri itu Paling susah itu Menyuruh dirinya sendiri Iya kan Menyuruh dirinya sendiri itu Berhubungan dengan Disiplin Jadi Bangunnya harus lebih pagi Terus Lebih rajin Semua yang Mau dilakukan harus dicatat Semua yang sudah dilakukan Juga dicatat Jadi supaya ada review Tiap harinya Oh aku hari ini kurang apa ya Besok harus gimana Pokoknya yang paling penting Hari esok itu harus lebih baik Dari hari kemarin Itu aja lah untuk usaha Itu Sedikit demi sedikit Asal tetap maju pelan-pelan Konsisten ya Konsisten betul Nah ini kan udah jalan Tunggolos video Sablon manualnya Dari 2010 Sampai di 2020 Akhirnya ada Sablon DTF Oke Jadi alasan pertama itu Sangat sering kita Menolak konsumen Bijian mas Jadi mas Aku mau Sablon kau Satu aja Bikin kau satu Custom Oh gak bisa Aku soalnya Sablonnya pakai manual Nah Setelah ada DTF itu Yang awalnya aku dulu maklon Oke sih Maklon bisa ya Cuma maklon itu kan Kecepatan Dan ada minimal ya Dulu maklonnya di mesin besar Jadi harus minimalnya Satu meter Nah itu kan kadang Satu kaos itu Gak sampai satu meter Itu kan banyak kebuang juga Akhirnya Ngisi-ngisi gambar Apa-apa gitu Terus tapi kepikir Kayaknya kalau punya mesin sendiri Nah ternyata bener Dengar punya Mesin sendiri itu Satu kaos pun kita layani Kita gak Gak nolak Satu Dua Tiga kaos Custom dengan Berbagai macam model Bentuk desainnya itu Kita gak tolak Karena Dari orderan yang kecil itu Kadang Dan kebanyakan besar sih Itu Mereka bawa order yang lebih besar lagi Yang awalnya hanya coba-coba Untuk kaos sendiri Temennya lihat kok bagus Mereka open pre-order Bikin agar banyak Nah kalau jumlah Sudah memenuhi kuota Kuota produksi Sablon manual Biasanya tak tawarkan mas Mas Gimana kalau desainnya Tak sablon manual Kayak gini hasilnya Kadang ada yang Ya we sablon manual Tapi kadang juga Gak usah we mas DTF aja Soalnya contohnya kayak gini Aku lebih suka gini Jadi Seleranya itu Gak bisa kita paksakan Kita hanya sebagai penyedia jasa Memenuhi kebutuhan mereka aja Selama menjalankan bisnis Jumbole studio Sampai mantra DTF ini Pencapaian apa? Yang saya rasakan Pencapaian itu Dulunya yang aku Sebagai self-employee Mas ya Maksudnya sendirian Sekarang udah bisa punya pegawai itu Saya rasa udah Pencapaian yang luar biasa Terus Yang kedua Tentang Kebutuhan Untuk Pribadi ya Maksudnya Secara materi juga Alhamdulillah udah cukup mas Udah cukup Sekarang memang Kalau teman-teman nanti Ngalami ya Mulai usaha sendiri Sampai Nanti punya pegawai itu Sebenernya Masalahnya Kalau dulu masalah yang paling berarti itu Bikin sablonan yang bagus Gimana gitu Sekarang udah gak ada masalah Di teknis mas Nanti Masalah yang akan kita Hadapi itu adalah Pemenangan SDM kita Jadi tim kita itu SDM itu Memang PR yang sangat luar biasa ya Karena beda dengan mesin Kalau mesin trouble Panggil teknisi Ganti Part yang rusak Udah jalan Tapi kalau manusia Itu Ya harus kita belajar Sampai sekarang itu sih Maksudnya pencapaiannya Sekarang udah jalan lah Usaha Alhamdulillah Oke Jadi untuk teman-teman Yang mau nyablon kaos Custom kaos Juga bisa Ataupun cuma Bawa kaosnya aja Terus Nyablon aja Juga bisa ke Gumbolo Printing Studio Nanti alamatnya ada di Youtube ya Di deskripsi Terus kalau teman-teman Yang udah jalan Usaha sablon Maupun Digital Kebutuhannya Itu untuk raster Bisa pakai Software mantra Untuk software mantra sendiri Bisa Akses di Youtube nya Itu mantra Color Inspiration Bisa lihat dulu Sama di IG juga ada Mantra Color Inspiration Nah itu untuk Mempermudah Teman-teman bikin Project raster ya Untuk pekerjaan Baik manual Maupun digital Kalau mau order mantra nya Order mantra nya Bisa langsung via Whatsapp Nanti ada di Deskripsi Kalau dari Harapan mas Dan grad sendiri Untuk Kedepannya ini Untuk Kalau saat ini Harapan kedepannya Ya memperbaiki Selalu memperbaiki Sistem ya Supaya Pekerjaan Di bidang produksi Kami itu lebih Lancar Lebih cepat Lebih bagus juga Terus Jelas investasi Untuk menambah Alat mas Karena dengan Penambahan alat itu Kita akan menambah Kapasitas produksi Dengan Perkembangan Punya printing sekarang Apalagi ada DTF Entah Beberapa tahun lagi Ada apa lagi Ya untuk Pengembangan teknologi itu Kita selalu harus Ngikuti ya Gak bisa dilawan sih Kita Cuma butuh Aware aja Oh Sekarang Jamannya kayak gini Kita bisa Cari peluang Dimana sih Kesempatannya Misalnya Sekarang jamannya DTF Yaudah Minimal kita punya Mesin kecil Atau minimal Kita sudah bisa Buka pasar Custom untuk Desain satuan Kayak gitu Jadi Intinya kita Mempersiapkan itu Gak usah takut Apalagi Sablon manual ya Kedepannya itu Mungkin Sablon manual bakal Tetap ada terus mas Cuma yang akan Berubah itu Alatnya Alatnya Kalau tinta plastisol Manualnya Cara gesutnya Dan lain-lain Tetap Kayak di luar negeri Kan udah pakai Lengan robot Dan lain-lain Mungkin Kedepannya seperti itu Karena Secara Secara jujur Secara pribadi itu Untuk sablon manual itu Yang belum bisa Dicapai sama DTF Adalah Jenis tinta Terus Efek-efek Sablon manual itu Masih belum ada Di DTF Saat ini Belum bisa ya Jadi itu mungkin Untuk kedepannya Walaupun ada teknologi Semacam apapun Itu Kita harus menyesuaikan aja Ini mungkin Bisa dibagi gak Tips atau triknya Buat teman-teman yang Mau Oke kalau tips dari aku Untuk jalanin usaha Apalagi Di bidang produksi Mas ya Itu adalah SOP SOP atau Standard Operation Procedure Jadi kalian itu Harus membuat SOP sendiri Jadi Misalnya Ada kerjaan Sablon Atau digital Langkah-langkah yang harus Dijalanin itu Apa itu Dicatat Dan itu dijadikan Suatu petunjuk Bagu ya Supaya nanti Misalnya ada Nambah karyan Atau apa itu Tinggal lihat SOP Nah dari SOP ini Juga bisa dievaluasi Sampai dapat SOP yang bagus Nah dengan adanya SOP yang bagus Dan semua dijalankan Itu pasti hasilnya Pasti bagus juga Jadi karena Bidang produksi ini Bukan hal goib Mas ya Tapi hal Nyata lah Maksudnya Ini dipikir secara Light Kalau tahu orang Jawa itu Kasat mata lah Bukan yang Bukan yang Gak kasat mata ya Itu pasti kalau ada kesalahan Kesalahan di SOP Jadi Tipsnya sih Bikin SOP yang bagus dulu Dipelajari Terus Dievaluasi Sampai dapat SOP yang diinginkan Itu kunci dari Bidang produksi saya rasa Bengkel Print Indonesia Solusi Jitu UMKM Maju Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax